Kita beralih ke informasi lainnya, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi Dodo, salah satunya membuat aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar. Presiden Jokowi Dodo telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Dalam aturan terbaru itu turut diatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja. Dalam pasal 103 ayat 1 berbunyi, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Hal ini turut diperjelas dalam pasal 103 ayat 4 yang berbunyi pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Salah satu hal yang menjadi perhatian publik dan bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa aturan ini berpotensi disalahartikan. Misalnya muncul anggapan PP ini memperbolehkan hubungan seksual pada usia sekolah dan remaja. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut aturan lebih detail akan tercantun di Permenkes. Namun ia menegaskan pengadaan alat kontrasepsi tersebut untuk remaja yang menikah dengan kondisi tertentu guna menunda kehamilan. Namun pengamat pendidikan Indra Karismaji mempertanyakan dasar pemerintah membuat kebijakan tersebut hingga membuat heboh di masyarakat. Pemerintah kita itu harusnya menyiapkan dulu dasarnya membuat kebijakan itu apa. Kalau sekarang ini kan hanya membuat heboh dan akhirnya juga masyarakat berpikirnya macam-macam. Dan sampai hari ini pun nggak ada penjelasan kan. Nah kalau memang itu problemnya seperti yang saya sampaikan tadi, Jadi misalnya banyak kehamilan di usia remaja misalnya, banyak terjadi kekerasan seksual, atau bahkan banyak terjadi hubungan peranikah. Ini kan berarti kegagalan sistem pendidikan nasional kita. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menekan PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Beberapa aturan progresif di PP Kesehatan turut menarik perhatian publik, Seperti larangan menjual rokok secara eceran dan larangan rokok dipromisikan di media sosial. Pendeputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang